Sialong Jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara tetap di dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap berpengharapan. Saudara, mari kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, dari Injil Yohanes 14, ayat 1-14. Tetapi mungkin saya akan membacakan ayat pertama sampai keempat, lalu ayat 6. Nah saudara-saudara, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kami mau mendasari hidup kami dengan firman Tuhan. Berapi kami semua, tolong kami, supaya kami bukan hanya membaca, tetapi kami juga mampu melakukan firman ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Yuslamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selesaikan membacakan bagian-bagian dari Injil Yohanes yang tadi saya katakan. Selesaikan. Ketika aku pergi, kamu tahu jalan ke sini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Selesaikan. Injil Yohanes adalah Injil yang mengungkapkan kedalaman, keintiman, dan kesatuan relasi antara Bapak, anak, dan orang percaya. Dan gambaran kesatuan itu ada pada perikop rumah Bapak. Ketika Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali membawamu ke tempatku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah kesatuan, keinginan dari Tuhan supaya kita bersatu dengan Allah. Yesus menyatakan bahwa orang percaya akan terus bersama-sama dengan Allah. Dan hal ini disampaikan mulai dari menjelang kematian, kebangkitannya, dan juga keberangkatannya kembali ke surga. Yesus menyampaikan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan dan bukan sekedar penunjuk jalan. Dialah yang membawa manusia berdosa kepada Allah yang kudus. Dan yang menarik, sesudah kata jalan itu memakai bahasa Yunani kodos yang artinya cara hidup dan cara bertindak. Maka perkataan Yesus soal jalan bukan sekedar jalan dalam arti kata benda, tetapi juga sebuah gaya hidup dalam hal ini adalah kata kerja. Kata akulah jalan, ego eimini hehodos. Juga berarti ajakan untuk melihat dan mengikuti jalan hidupnya. Dan dengan jalan itulah maka kita akan bertemu dengan yang namanya kebenaran atau dalam yunda bahasa Yunani-nya aletia. Dan yang namanya kehidupan, zoe. Baik saat ini dan yang nanti ketika kita mendapatkannya. Ketika mengikuti teladan Yesus maka kita akan banyak menjumpai kasih, kebenaran, dan kehidupan yang ada dalam pribadi Allah Bapak. Sesudahnya kalau kita membaca bagian dari ayat 8, Filipus pun berkata kepada Yesus, Tunjukkanlah jalan itu bagi kami. Dan Yesus berkata bahwa mereka sudah melihat di dalam dirinya. Artinya di dalam seluruh perkuatan. Dan kini Yesus memerintahkan mereka untuk melakukan pekerjaan. Dalam bahasa Yunaniya ergon. Ergon itu artinya karya Tuhan dalam setiap pekerjaan manusia. Yang pernah Yesus lakukan juga. Maka itu di tengah pandemi atau pergumulan yang kita hadapi, Jalan mana yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Sudah tidak ada lain. Selain jalan dan kebenaran dan hidup yang ada pada Yesus Kristus. Yang sudah Tuhan meladangkan. Maka itu ketika Allah merengkuh atau merengkuh penderitaan dan kematian. Melalui Yesus untuk menggantinya dengan kemenangan. Maka tidak ada yang dapat memisahkan kembali kita dari kasih Tuhan. Maka itu saat ini di tengah situasi apapun yang saudara hadapi. Ingat selalu bersandarlah kepadanya. Jangan cari jalan lain. Mari kita tetap bekerja. Kita tetap melakukan gaya hidup seperti yang Kristus lakukan. Sebab Yesus mengatakan itulah jalan, itulah kebenaran, dan itulah hidup. Sudah tetap berpengharapan. Meskipun kita tahu situasi saat ini sulit. Tetapi mari tetap mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Sebagai orang-orang yang juga sudah terhisap di dalam karya Allah. Allah Trinitas yang sampai saat ini masih bekerja. Dan juga merangkul manusia untuk tetap hidup dalam sebuah komunitas yang terus bekerja. Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan terus menjaga kita. Tuhan berkati. Amin.